Alasan aku bikin murbi, karena aku tuh ngeliat Marvel, dia tuh kan anaknya aktif banget ya kan. Dia itu sebentar sudah di sini, sebentar bisa sampai ke sana, kayak gitu kan. Jadi, aku mau pastikan baju yang dia pakai itu benar-benar bikin dia itu kerasa nyaman, terus dia bisa bebas bergerak dengan baju itu, dan dia tetap merasa dingin, merasa comfort, merasa intinya kayak nggak ada batasan lah dengan dia pakai baju itu. Halo, nama aku Fiona. Nah, aku ini dari kecil suka bikin kayak kreasi seni gitu, dari tepat, dari kain, dan ngeliat hal tersebut, orang tua aku pun masukin aku ke sekolah fashion, dari aku SD nih, biar aku pun bisa ngembangin bakat aku. Nah, sekarang ini kan aku punya konak-konak yang aktif banget kan, kayak setiap hari tuh lari sana, lari sini, berteringat, dan lain-lain, beraktifitas banget gitu kan. Nah, kalau aku lihat ipar aku beliin baju nih, itu pasti ngutamain kenyamanan anaknya. Nah, tapi aku tuh ngerasa masih ada yang kurang. Aku mau baju rumah, meskipun dia itu nyaman, tapi tetap ada unsur stylishnya gitu. Jadi, mama-mama kalau misal mau dadakan pergi ke mal atau mau ketemu sama orang, nggak usah bingung jantin baju anaknya, tinggal secak cu saja pergi gitu. Kenapa kolapsa? Kalau aku itu cuma bisa diangkat-angkat aja, tapi aku nggak bisa wujudin gimana bentuk aslinya. Jadi, itulah alasan kenapa aku tuh harus ajak ipar aku gitu loh. Aku merasa aku harus ajak orang yang bisa aku percaya. Dan, ipar aku ini benar-benar melengkapin aku banget gitu loh. Jadi, kalau kalian lihat murbi, kalian bakal, tadaaaat, ini tuh benar-benar something yang kalian dapet nyaman, tapi kalian tuh juga dapet stylenya gitu loh. Ipar aku dan aku tuh, kita bisa mengkombinasikan kebutuhan dua hal tersebut. Jadi, biarpun anak-anak itu di rumah, mereka aktivitas, eh, ternyata mereka tuh tetap bisa fashionable. Good banget lah. Kenapa aku kolaborasi sama ipar aku? Satu, karena aku cuma tahu dia dari segi fashion-nya aja. Aku kurang paham dalam segi kenyamanan para mama-mama dan dandain anaknya gitu. Nah, ipar aku pun lebih ngerti dalam segi kenyamanan kan. Dia pun sudah punya anak, pasti lebih ngerti dong gitu. Dan aku merasa, aku cocok sama ipar aku. Dan aku yakin, kita bisa bersama bareng dan nyasilin sesuatu yang wow buat kalian gitu. And then, terpikirlah, why not we do a collaboration together and make something different, something fresh, something unique. But still, kenyamanan love realitas utama kita. Di dalam murbi, ini adalah sebuah mimpi. Di dalam murbi, ini juga ada sebuah harapan. Yang aku pastikan, ketika kalian menerima semua barang dari murbi, kalian akan lihat produk itu benar-benar produk yang sudah kita perhatikan banget, kita concern banget sama kualitasnya. Terus kita juga akan perhatikan, jadi mulai dari penjahitnya, mulai dari produksinya, nanti mulai dari sampai setrikanya, packagingnya, QC, semua produk. Itu aku dan Fiona akan benar-benar concern banget di situ. Jadi, apa yang kalian terima itu sudah akan sangat-sangat-sangat sesuai sekali dengan apa yang kalian bayangkan. Jadi di murbi, anak-anak akan mendapatkan suatu hal yang bisa membuat mereka nyaman, bebas bergerak, tapi tetap fashionable. Terima kasih telah menonton!